Intro Halo teman-teman, selamat datang, welcome Apa kabar? Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini Ini adalah General Reading General Reading untuk energi pembacaan kartu Harapan saya teman-teman yang sekarang ini selalu setia di channel ini Mendapatkan kelimpahan rejeki diberikan kelancaran segala urusan-urusannya Termasuk juga kesehatan Ya, tema yang kita angkat di video ini adalah Terpampang nyata, fakta-fakta yang membuatmu semakin yakin Ini adalah cerita kehidupan teman-teman ya Jadi mungkin ada beberapa yang relate, beberapa yang cocok Mungkin juga tidak sama sekali Ambil yang bermanfaatnya saja dari pembacaan ini At least kamu juga mendapatkan hiburannya Kalau mau konsultasi, mau personal reading Silahkan kamu bisa langsung chat ke admin saya saja Oke? Ya, kira-kira di situasi seperti apakah kali ini yang akan kita baca Terkait dengan fakta-fakta yang membuatmu semakin yakin Fakta-fakta yang seperti apa yang akan terpampang jelas di hadapan kamu Yang membuatmu semakin yakin Kamu silahkan absen di komentar Video ini nyampe ke kamu di hari apa, jam berapa, dan pada saat kamu lagi melakukan aktivitas apa Ya? Kenapa begitu, Kak? Biar yang jauh semakin terasa dekat Oke? Semakin terpampang nyata, teman-teman Hal-hal ini akan menjadikanmu yakin Karena ini adalah fakta-fakta yang akan segera muncul di hadapan Oke Kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya Boleh memberikan apresiasi bintang atau apresiasi super thanks Agar tim saya di sini semakin semangat ya Untuk memberikan hasil editing yang jernih Yang bagus, yang baik buat kamu Terpampang nyata, fakta-fakta yang membuatmu semakin yakin Oke Pesan yang pertama di sini Kita bicara tentang keberlimpahan Tentang sebuah anugrah Di sini diingatkan bahwa kamu bisa Melakukan preparation Atau setidaknya kamu prepare Bahwa kamu akan mendapatkan berkah yang melimpah Kamu akan diberikan anugrah yang luar biasa Sebaiknya di sini kamu bersiap-siap untuk merilis Mengikhlaskan apapun yang menjadi beban kamu Apapun yang menjadi pemikiran kamu Khususnya mental blocks di sini ya Karena ketika kamu sudah rilis Sudah melepas segala sesuatu beban Permasalahan, pemikiran Kamu open mind Maka disitulah kamu siap Untuk menerima anugrah Keberkahan, keberlimpahan Aminkan Terpampang nyata Fakta-fakta yang membuatmu Semakin yakin Pesan yang kedua di sini Saya merasakan Di setiap kali ada rasa kehilangan Maka kamu menemukan sesuatu yang baru Jadi Jangan bersedih Jangan khawatir Jangan merasa cemas Ketika kamu sekali merasakan kehilangan Maka kamu akan menemukan Dua kali merasakan kehilangan Maka kamu akan menemukan juga Dua kali Oke Karena terkadang Sebuah pembelajaran hidup itu Didapatkan dari rasa kehilangan Kartu berikutnya Terpampang nyata Fakta-fakta yang membuatmu Yakin Kita lihat Oke Ada beberapa di antara kamu Di sini Yang Mesti merubah Kebiasaan-kebiasaan Pesannya Teman-teman ya Kalau kamu merasa Gaya hidupmu Tidak sehat Apa yang kamu konsumsi Apa yang terjadi Sama kamu Misalnya kamu suka Tidur sampai dini hari Sampai malam banget Kamu suka dugem Suka mengkonsumsi Hal-hal yang Berdampak negatif Sama diri kamu Atau mungkin Kamu suka Menyanyiakan waktu Mempergunakan waktu Untuk hal-hal yang Tidak penting Atau bahkan Tidak berguna Ada beberapa di sini Yang Harus dirubah Dari Kebiasaan kamu Oke Itu pesan utamanya Sekarang mari kita buka Fakta-fakta yang Terpampang jelas Yang akan Membuat kamu Semakin yakin Kita keluarkan Dari kartu-kartu tarotnya Fakta-fakta yang Terpampang nyata Membuat kamu Semakin Yakin Teman-teman Saya merasakan Ini ada Sebuah Kemenangan Dari Hasil Investasi Atau mungkin Bisnis Atau Usaha Pekerjaan Dengan Tensi Kompetisi Yang cukup Tinggi Jadi kalau di sini Ada energi Persaingan Kalau misalnya Kamu Di tempat Kerja Ada Persaingan Ada energi-energi Kompetitor kamu Di tempat kerja Atau di bisnis Yang Kamu rintis Saya merasakan Di sini Kamu akan Mendapatkan Sebuah Kemenangan Jadi faktanya Memang Tidak semua orang Yang ada di sekitar Kamu Khususnya di tempat Kerja Di tempat Bisnis Itu murni Adalah Teman Jadi di sini Kamu akan bisa Membuka fakta Bahwa orang-orang Yang ada di sekitar Kamu itu adalah Bukan hanya Sekedar kawan Tapi mereka juga Lawan Tapi tentunya Dengan konteks Yang berbeda-beda Ya Pada saat Memperebutkan Sesuatu Misalnya Pada saat Memperebutkan Peluang tender Lelang Proyek Mereka Mereka adalah Lawan Harus bersaing Kamu mesti Menyadari Ini faktanya Khususnya Di tempat kerja Atau di bisnis Usaha Gak semua Yang baik Gak semua Yang ada Di depan Kamu Atau Gak semua Yang kamu Kenal Gitu ya Itu adalah Sahabat Teman Kawan Tapi Kamu juga Mesti Mengatakan Bahwa Ya Kapan saja Mereka bisa Menjatuhkan Kamu Kapan saja Mereka bisa Mengalahkan Kamu Tetapi Bukan untuk Kepentingan Yang buruk Gitu loh Karena memang Disini Energi persaingannya Cukup ketat Teman-teman Saya rasakan Energi persaingan Ini Kamu juga Mesti Fight Ini adalah Sebuah Pembelajaran Dimana Kamu harus Berjuang Mungkin Di beberapa Waktu Kamu Kalah Ya Tetapi Di waktu Ini Kamu Yakin Bahwa Kamu Akan Memenangkan Sesuatu Yang berhubungan Dengan Persaingan Itu Oke Ingat Pesan Yang pertama Tadi Disini Ada Lost And Found Jadi Ada Sesuatu Yang Hilang Tetapi Kamu Akan Menemukan Semangat Yang Baru Lagi Mari Kita Lihat Fakta-fakta Yang Terpampang Nyata Yang Membuat Kamu Semakin Yakin Oke Fakta-fakta Yang Terpampang Nyata Yang Membuatmu Semakin Yakin Adakah Beberapa Di antara Kamu Yang Merasa Kalau Seseorang Itu Berubah Sikap Kamu Ngerasa Orang Ini Kok Sekarang Banyak Berkata-kata Yang Menyakiti Hatimu Seseorang Ini Banyak Mengecewakan Kamu Dari Sikapnya Itu Udah Nggak Sesuai Dengan Harapan Kamu Ada Nggak Di antara Kamu Yang Merasakan Terkoneksi Dengan Seseorang Seperti Ini Mungkin Dia Bisa Jadi Pasangan Kamu Bisa Jadi Leader Atau Supervisor Atau Bosnya Kamu Bosnya Kamu Mungkin Membuat Kebijakan Kebijakan Yang Nggak Sesuai Dengan Hati Nurani Kamu Banyak Tidak Mengakomodir Usulan Atau Istilahnya Membuat Kamu Kecewa Kebijakan Kebijakan Yang Dibuat Dan Saya Merasakan Memang Ini Untuk Memberikan Jalan Buat Orang Lain Ini Faktanya Ada Sebuah Kesepakatan Lain Yang Sedang Dibuat Mungkin Memang Kamu Dibuat Tidak Betah Di Tempat Kerja Sehingga Kamu Akan Misalnya Itu Disingkirkan Secara Pelan Pelan Ada Energi Seperti Itu Jadi Ini Tergantung Bertahannya Kamu Kayak Gimana Tapi Ini Faktanya Sebuah Perusahaan Tempat Kamu Bekerja Itu Harus Mengalami Perkembangan Harus Melakukan Regenerasi Kayak Gitu Bisa Jadi Oke Kalau Misalnya Bukan Masalah Kerjaan Bukan Status Kamu Di Tempat Kerja Jika Ini Memang Energi Pasangan Kamu Kamu Terkoneksi Dengan Seseorang Pasangan Kamu Ini Mulai Bersikap Yang Mengecewakan Dia Mungkin Melakukan Kekerasan Secara Verbal Atau Mungkin Hal-hal Yang lain Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kamu Saya Lihat Memang Ada Kehadiran Orang Ketiga Disini Ini Faktanya Dan Ini Akan Membuat Kamu Yakin Ada Fakta Dimana Ada Kehadiran Orang Ketiga Yang Sinyal Sinyalnya Semakin Kuat Kamu Rasakan Terpampang Nyata Fakta Fakta Yang Membuat Kamu Yakin Apalagi Situasi Berikutnya Oke Ya Saya Merasakan Disini Ada Sebuah Kejujuran Ada Kebenaran Yang Terbuka Teman-teman Faktanya Misal Selama Ini Kamu Merasakan Kebahagiaan Dengan Seseorang Kebahagiaan Di keluarga Misal Apapun Yang kamu Mau Kamu Bisa Dapatkan Dari Pasangan Kamu Dari Anak Kamu Ya Kan Dari Saudara Kamu Yang Menopang Kehidupan Kamu Intinya Disini Keluarga Bahagia Tercukupi Terpenuhi Secara Materi Gitu Segala Macam Bisa Makan Enak Bisa Tidur Di Tempat Yang Sangat Nyaman Misalnya Bisa Holiday Bisa Staycation Tapi Ternyata Faktanya Faktanya Ada Banyak Pengorbanan Yang Harus Dilakukan Pengorbanannya Apakah Misalnya Disini Ada Energi Tulang Punggung Keluarga Ya Saya Lihat Ada Energi Tulang Punggung Keluarga Yang Dimana Untuk Kebahagiaan Keluarganya Si Tulang Punggung Keluarga Ini Akan Melakukan Segala Cara Akan Melakukan Banyak Hal Sampai Mungkin Dia Harus Mencukupi Kebutuhan Ekonomi Keluarganya Membuat Kehidupan Keluarganya Menjadi Layak Menjadi Bahagia Menjadi Tenang Dari Sisi Ekonomi Khususnya Dia Akan Nekat Ngambil Hutang Pinjol Atau Mungkin Pinjaman Dana Ke Bank Ya Kan Nah Disini Faktanya Memang Kalau Kamu Merasa Dihujani Dengan Uang Dari Pasangan Kamu Dari Orang Tua Kamu Dari Anak Kamu Kamu Jangan Seneng Dulu Temen Temen Ya Karena Seseorang Yang Melakukan Itu Saya Lihat Akan Membuka Kejujuran Dari Mana Asalnya Dia Mendapatkan Uang Disini Mungkin Mungkin Kamu Selama Ini Tidak Yakin Kok Bisa Dia Bekerjanya Atau Pendapatannya Penghasilannya Diestimasi Hanya Sekian Tapi Dia Bisa Beli Ini Beli Itu Bisa Ngajak Kesana Ngajak Kesini Makan Restoran Yang Enak Misalnya Staycation Hampir Setiap Bulan Oke Tapi Disini Akan Ketahuan Mungkin Seseorang Yang Terkoneksi Dengan Kamu Entah Siapa Itu Teman Teman Akan Bicara Jujur Dan Akan Terbuka Secara Gamblang Bahwa Dia Terlibat Hutang Atau Terlulit Hutang Itu Yang Saya Lihat Ini Faktanya Oke Sehingga Disini Akan Memberi Keyakinan Kepada Kamu Bahwa Memang Apa Yang Diberikan Kepada Kamu Itu Bukanlah Murni Hasil Kerja Tetapi Dari Hasil Hutang Kepihak Lain Tentunya Ini Juga Bisa Akan Menyulitkan Kamu Kalau Kamu Terlibat Tapi Bisa Juga Tidak Bisa Juga Tidak Gimana Kamu Bisa Cuek Bisa Lepas Tanggung Jawab Gitu Padahal Kamu Menikmati Tapi Teman Teman Di Energi Ini Saya Melihat Orang Ini Datang Kepada Kamu Justru Dia Akan Jujur Karena Dia Udah Tidak Sanggup Lagi Atau Dia Justru Minta Bantuan Keuangan Ke Kamu Ini Nyata Fakta Fakta Yang Seperti Ini Yang Biasanya Terjadi Hidup Hidup Mewah Bisa H Hura Hura Tapi Ujung Terlilit Oke Fakta Fakta Yang Membuat Mewah Yakin Ini Akan Terpampang Nyata Di Hadapan Kamu Oke Kita Lihat Empat Kartu Ya Teman Teman Kita Lihat Empat Kartu Disini Fakta Fakta Yang Terpampang Nyata Ya Kalau Misalnya Ada nih Beberapa Di antara Kamu Teman Teman Yang Kebetulan Kebetulan Kamu Ini Ngide Atau Punya Kreativitas Punya Ide Yang Akan Kamu Gunakan Kamu Realisasikan Misal Untuk Buka Usaha Atau Mungkin Untuk Sesuatu Hal Yang Ingin Kamu Wujudkan Gitu Ya Kamu Mengajukan Modal Pinjaman Ke Sebuah Lembaga Atau Institusi Tertentu Gitu Saya Lihat Ini Ada Sesuatu Yang Cair Bantuan Usaha Modal Atau Apapun Secara Finansial Akan Cair Oke Tetapi Disini Kamu Tidak Bisa Memutuskan Itu Sendiri Teman Teman Kalau Kamu Mau Mengajukan Pinjaman Ketempat Lain Khususnya Pinjaman Yang Berhubungan Dengan Permodalan Karena Disini Kamu Perlu Berkonsultasi Bukan Berkonsultasi Lebih Kepada Sharing Dengan Orang Terdekat Kamu Apakah Ini Pasangan Apakah Ini Teman Atau Orang Yang Sudah Pernah Berpengalaman Gitu Jadi Perlu Kamu Lakukan Itu Sebelum Kamu Mengajukan Pinjaman Lalu Saya Juga Melihat Disini Faktanya Ada Seseorang Yang Akan Mendekat Kepada Kamu Mendekat Kepada Kamu Lalu Dia Ini Akan Menceritakan Sesuatu Mungkin Ini Adalah Ide Kreatifitas Dia Sharing Ke Kamu Dan Komunikasi Ini Sepertinya Berlanjut Pada Sebuah Kerjasama Bisa Begitu Ya Kalau Ada Yang Kehilangan Pekerjaan Kamu Tidak Perlu Khawatir Karena Ada Pekerjaan Yang Lebih Menjanjikan Dan Lebih Stabil Kedepannya Ada Energi Seperti Itu Yang Saya Rasakan Teman Teman Fakta Fakta Lain Kita Lihat Yang Membuat Kamu Semakin Yakin Fakta Lain Yang Membuat Kamu Semakin Yakin Apakah Ada Seseorang Yang Selama Ini Ketika Butuh Saja Dia Datang Kepada Kamu Kamu Ngerasa Ada Orang Yang Energinya Seperti Itu Nah Mungkin Kalau Memang Kamu Ngerasa Bahwa Ada Seseorang Yang Dia Ini Kalau Datang Kok Selalu Curhat Dia Ini Kalau Datang Kok Selalu Hanya Pas Ada Butuhnya Saja Tapi Kalau Pas Kamu Butuh Dia Kamu Nunggu Dia Dia Nggak Datang Datang Orang Ini Memang Mengambil Keuntungannya Sendiri Ada Four Of Wands Disini Jadi Kalau Ini Adalah Seorang Teman Yang Dia Ini Berkomunikasi Sama Kamu Terbatas Banget Apalagi Pada Saat Kamu Butuh Saya Rasakan Memang Ada Seseorang Yang Hanya Ingin Mengambil Keuntungannya Sendiri Dia Tahu Kalau Kehidupan Kamu Sudah Lebih Baik Dia Tahu Kalau Kamu Itu Hidup Berkecukupan Berkelimpahan Misalnya Nah Dia Memanfaatkan Itu Ya Ini Fakta Ada Di Sekitar Kamu Teman Teman Kita Coba Lihat Apalagi Empat Kartu Yang Terakhir Oke Empat Kartu Yang Terakhir Fakta Fakta Yang Terpampang Nyata Membuat Kamu Semakin Yakin Ya Saya Melihat Ada Seseorang Disini Yang Ingin Memperbaiki Komunikasi Tapi Dia Ini Kayak Hanya Memberikan Kode-kode Saja Ya Entah Kodenya Ini Di Sosial Media Di Story Di Posting Hanya Dia Teman-teman Saya Lihat Dia Tidak Membicarakan Ini Secara Gamblang Tapi Dia Memberikan Kode Dia Seperti Posting Di Story Yang Berhubungan Dengan Kalian Berdua Di Masa Sebelumnya Ini Sempat Membuat Kamu Bingung Orang Ini Maunya Kayak Gimana Gitu Tetapi Sepertinya Memang Hubungan Ini Sudah Berakhir Cukup Lama Dan Dia Pengen Balik Lagi Faktanya Ketika Dia Posting Hal-hal Yang Terkait Dengan Kenyamanan Kebersamaan Kalian Di Masa Lalu Sebetulnya Dia Itu Ingin Sekali Membuka Komunikasi Secara Intens Dia Pengen Baikan Lagi Teman-teman Sama Kamu Ini Faktanya Hanya Saja Mungkin Belum Terucap Gitu Ya Kalau Yang Saya Lihat Begitu Hanya Saja Dia Belum Berani Mengucapkan Itu Tapi Kamu Digempur Banyak Story Banyak Postingan Postingan Yang Mengarahnya Itu Ke Hubungan Kalian Hubungan Apapun Itu Ya Mungkin Pertemanan Persahabatan Yang Sudah Kandas Atau Percintaan Yang Sudah Berakhir Ya Atau Mungkin Hal-Hal Yang Intinya Sebuah Bentuk Kerjasama Yang Tidak Lagi Berkomunikasi Dia Ingin Sebetulnya Memperbaiki Hubungan Itu Lagi Faktanya Seperti Ini Kamu Akan Yakin Banget Ya Banyak Hal Yang Akan Membuat Kamu Yakin Disini Teman-teman Tetapi Memang Situasinya Bisa Berbeda-beda Makanya Silahkan Kamu Konsultasi Kamu Silahkan Personal Reading Caranya Adalah Dengan Chat Ke Whatsapp Admin Saya Kita Akan Coba Lihat Energi Zodiak Disini Yang Terkoneksi Saya Merasakan Ada Sebagian Di Antara Kamu Yang Berenergi Zodiak Aries Leo Sagittarius Selain Ada Aries Leo Sagittarius Saya Juga Melihat Ada Libra Libra Cukup Kenceng Disini Juga Ada Energi Gemini Sebagian Taurus Dan Virgo Juga Ada Oke Ini Untuk Energinya Mungkin Bisa Semua Zodiak Tetapi Yang Paling Dominan Yang Saya Sebutkan Tadi Jangan Lupa Kasih Jempol Ke Atas Subscribe Klik Lompat Notifikasinya Kita Ketemu Di Energi Yang Lain Bye